Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan pendopo dan rumah kabupaten atau rumah bupati ini memang dilakukan tanpa suatu perencanaan yang jelas. Jadi mestinya rumah kabupaten itu harus dikelilingi oleh benteng. Harus dikelilingi oleh tembok. Nah tembok itu membatasi wilayah tempat bupati dan yang ada di luar bupati. Nah, kalau kita perhatikan bangunan-bangunan model zaman Mataram itu memang ditemukan adanya pungkuran. Jadi pungkuran itu berarti pintu belakang atau yang orang sering nyebut butulan. Nah, butulan atau pintu belakang itu biasanya dihubungkan dengan jalan ke arah poros gitu ya. Jadi misalnya karena pendopo itu menghadap ke selatan, maka mestinya dari butulan itu ada jalan lurus ya, ke utara. Nah itulah yang disebut sebagai pungkuran atau jalan pungkuran. Nah, rupanya Turwokerto tidak mempunyai jalan pungkuran yang mengarah dari, ya mengarah ke utara dari selatan. Jadi yang terjadi malah jalan pungkuran itu adalah membujur dari timur ke barat. Artinya jalan pungkuran itu menghubungkan antara jalan masjid ya di sebelah barat dan jalan raga semangsang di sebelah timur. Nah, ini sebenarnya bukan jalan pungkuran. Jadi jalan pungkuran itu adalah jalan yang begitu keluar dari butulan, nah kemudian ke arah utara itu ada jalan. Tetapi Purwokerto tidak mempunyai itu ya, ya karena keterbatasan dari lokasi yang dibuat sebagai pusat kekuasaan Kabupaten Purwokerto. Jadi pusat Kabupaten Purwokerto ini memang, ya kalau kita perhatikan, tidak berpola ya seperti yang terdapat pada Kota Banyumas. Jadi Kota Banyumas itu polanya ada jalan pungkuran yang lurus ke utara menuju Sungai Serayu. Jadi kalau misalnya bupati terdesak, bupati diserang musuh dan mereka akan meloloskan diri, maka meloloskan dirinya harus melalui pintu butulan atau pintu pungkuran. Nah kemudian mereka lari ke sebelah utara dan kemudian menyeberang Sungai Serayu. Nah ini sebenarnya jalan pungkuran itu merupakan poros ya, poros utara selatan yang berada di belakang. Nah sementara di Kota Banyumas juga ada poros depannya. Nah poros depannya itu pada zaman Belanda itu disebut sebagai jalan residen, karena memang porosnya itu di satu sisi, di utara itu ada pendopo dan rumah kabupaten, maka di selatan ada gedung residen Banyumas. Jadi di situ ada hubungan itu ya, antara bangunan itu dengan gedung karsdenan. Jadi porosnya adalah poros selatan utara. Jadi poros itu yang kemudian menggambarkan sebenarnya poros yang lebih panjang ya, tidak hanya poros yang tampak pada lokal. Jadi kalau di Banyumas, porosnya memang yang paling dekat itu adalah poros Sungai Serayu di utara dan kemudian gedung karsdenan Banyumas, karsdenan Banyumas di sebelah selatan. Nah jadi ini poros singkat ya, tapi ada poros lainnya yang lebih panjang dari itu. Ya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.